Ya untuk mengetahui seperti apa aksi sosial yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, kami telah terhubung dengan Eni Bonaventura selaku Ketua Yayasan Roda Harapan Indonesia. Selamat siang Bu Eni, apa kabar? Ya selamat pagi. Selamat pagi. Tadi kita melihat sedikit tayangannya, dikit sangat tersentuh sekali ya dimana biasanya masyarakat itu hanya diriam di rumah saja, tapi ini Bu Eni malah berani keluar rumah dan membagikan, turun-turun ke jalan membagikan sembako dan juga alat-alat melindung diri. Ini gimana Bu ceritanya ide awal mula Ibu mau bersumbangsi bagi sesama terutama APD sebagai garda terdepan untuk menangani kondisi pandemi ini COVID-19? Ya, awal mulanya adalah ada satu postingan dari sebuah rumah sakit, mereka ada foto dari tenaga kesehatan yang pakai APD seadanya, jas hujan yang sekali pakai dan masker saja gitu. Nah, mulai dari postingan itulah kami dan teman-teman tergerak ini bagaimana ya caranya kita untuk bantu tenaga kesehatan ini, karena mereka kan garda terdepan yang bertaruh nyawa loh, dan ini urgent sifatnya gitu kan. Nah, akhirnya awal mula kami mengumpulkan dana pribadi, kami, saya dan teman-teman, kemudian begitu terkumpul, terrealisasi, kami upload lah di Medsos gitu kan. Nah, setelah di upload di Medsos itulah, mulai Tuhan kirimkan donatur-donatur baik hati yang, saya mau titip dong untuk sumbang APD, saya mau titip dong gitu. Jadi, sebenarnya kami tidak pernah menggalang donasi secara resmi gitu, secara apa, kami galang donasi, mari sumbang begini-begini. Itu kami tidak seperti itu, tetapi kami menerima donatur-donatur yang Tuhan kirimkan untuk ikut berbagi. Jadi, begitu ceritanya. Baik, luar biasa ya. Kalau kita lihat ini garda terdepan memang adalah orang-orang yang harus kita perhatikan, karena mereka menjadi tonggak kita juga untuk melawan virus corona. Sebenarnya, sampai saat ini beberapa bulan berjalan, sampai kenormalan baru sudah juga mulai kita lakukan, bagaimana kondisi para tenaga medis, dan apa yang sebenarnya masih menjadi hambatan mereka selama ini? Apakah masih kelangkaan APD atau perlengkapan mereka untuk protokol kesehatan menjadi suatu barang yang langka? Ya, kalau sampai sekarang, kami masih mendengar bahwa memang masih tetap terus kurang, karena dipakai setiap di, ada yang sekali pakai, ada yang juga bisa direuse, tetapi kebutuhannya itu terus, terus, terus langsung gitu. Jadi, kita sangat banyak. Tetapi yang sangat prihatin, Tidak, kata saya, ini, aku agak, oh, Bapak. Baik, kita sepertinya ada gangguan teknis, ya. Kita masih mencoba. Tapi sekarang, Betul, masih terus, langsung gitu. Iya, Ibu. Jadi, juga, kita semuanya sadar, kita patuhi protokol kesehatan, jangan ada yang nggak betul kalau virus corona itu ada, gitu. Sudah banyak kok, sudah banyak yang meninggal juga, kan, tenaga kesehatan, gitu. Tolonglah, gitu. Jadi, sebenarnya benar-benar harus digarisbawahi, sampai detik ini mereka masih butuh perhatian. Iya. Nah, selain APD atau alat pelindung diri, Bu Eni dan timnya juga membagikan sembako bagi warga praseja terah yang terdampak COVID-19. Dan juga ada banyak warga-warga yang mungkin kehilangan pekerjaan. Nah, kalau Bu Eni sendiri dan juga timnya, apakah tidak merasa takut, gitu, saat membagikan ke jalanan, ke rumah-rumah warga, apakah tidak takut tertular dari virus corona ini, Bu? Ya, ketakutan itu pasti ada, ya. Namanya, apalagi saya sudah 53 tahun, saya ada comorbid, saya ada hipertiroid, gitu. Tidak cukup fit, lah, sebetulnya. Tetapi, karena nyawa itu lebih penting, karena bagaimana kelangsungan hidup sesama itu lebih penting bagi kami. Jadi, kami memberanikan diri tentu dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Kami tidak pernah lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan kami selalu ingatkan untuk jaga jarak, gitu. Oke. Jadi, seperti kita lihat di tayangan, ada bagaimana situasi atau peristiwa yang menyentuh saat seorang nenek diberi sembako oleh dari teman-teman di sana. Dan ini jadi satu pengalaman yang pastinya berharga. Apakah ada pengalaman-pengalaman atau cerita yang sulit dilupakan, bahkan sangat berkesan, dan bisa jadi pelajaran hidup selama turun ke jalan, dan berbagi untuk sesama, Bu? Ya. Yang sangat berkesan bagi kami itu adalah ketika kami melihat Bapak Ojek online yang harus bertaruh nyawa di jalan, dan dia bilang, kalau saya turun ke jalan, misalnya saya mati, masih ada tiga nyawa di rumah, tetapi kalau saya diam di rumah, kami semua akan mati. Matinya apa? Mati kelaparan, bukan mati karena corona, katanya gitu. Jadi, kami, bagaimana, kami diberikan semua kalau bisa itu diam di rumah, tetapi ada orang yang mau nggak mau harusnya ke jalan untuk mencari nafkah dengan keluarganya gitu. Jadi, itu yang berarti bagi kami, dan membuat kami terus bersemangat, apapun yang bisa kami lakukan, kami akan lakukan gitu. Oke, baik. Tadi kalau di tayangan, Ibu Eni juga memberikan sembako ke salah satu rumah nenek. Bagaimana kondisi dari rumah nenek tersebut? Apakah nenek tersebut sebatangkara atau bagaimana, Bu Eni? Ya, nenek tersebut sebatangkara, sudah tidak ada keluarganya, dan sudah susah sekali kita membayangkan bagaimana nenek ini bisa terus hidup gitu. Sangat susah, apalagi yang biasanya nenek ini kan bergantung pada belas kasihan tetangga, belas kasihan sekitar. Tetapi saat ini kan kita tahu semuanya bahwa semua orang juga sedang susah gitu. Betul, ya. Jadi, ketika kami Tuhan izinkan untuk berbagi bagi para lansia, bagi para online, bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dan banyak lagi yang mengalami dampak COVID-19 ini, kami sungguh sangat syukur. Karena itu semua bukan kemampuan kami. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kami dikaitkan untuk menjadi saluran. Itu saja. Karena kami bukan siapa-siapa. Kami ini, saya dan suami saya sehari-hari juga tidak bekerja, tidak ada penghasilan tertentu. Tetapi Tuhan dan Tuhan izinkan menjadi saluran berkat. supaya orang-orang merasakan di tengah kesesakan saat pandemi COVID-19 ini, mereka dapat merasakan si Tuhan, merasakan rasa aman, karena Tuhan akan menolong mereka. Iya, baik. Luar biasa sekali. Tuhan pasti menolong orang-orang yang mau usaha dan berbagi untuk sesamanya. Terima kasih, Ibu, untuk inspirasinya pagi ini. Sukses terus. Semoga makin banyak yang terbantu. Dan tetap jaga kesehatan, Bu Eni. Terima kasih. Sampai jumpa.